Jamaah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, bagaimana sih cara meredam sakit hati gitu, Ma, jika ada saudara dititipin sesuatu gitu, tapi tidak amanah gitu, Ma. Oke. Yang namanya amanat itu perintah Allah. Kalian coba lihat di dalam surat Anissa 58. Kata Allah, sampaikanlah amanat kepada yang berhak berimanya. Kalau kamu menjadi seorang hakim, jelah hakim yang adil. Puntan. Nggak usah jauh-jauh. Raskin buat orang miskin. Ada orang kaya yang ambil? Ada. Nggak usah jauh. Sekarang dia yang namanya sembako, disiapkan oleh pemda, oleh pusat, buat orang-orang miskin. Ada yang nyangkut, nggak? Ada yang nyangkut, Ma. Bahkan ada orang kaya dikasih, harusnya dia sadar, saya Ma orang kaya kasih ke orang miskin. Yang Ipah bilang, bukan terjadi satu dua kali, seringkali terjadi. Contoh, Mama ngajar nih. Ada jamaah yang bayar, karena Mama ngajar, terus nyambung tempat, bayar titip sama jamaah. Titip ya buat Mama, bayar utang saya. Dia nge-WA. Ma tadi bayar utang sama si Anu, dititipin buat Mama. Mama, telepon dong orangnya. Kok tadi titipan nggak dikasih saya? Kata dia, emang dititip sama saya, cuma saya lagi butuh. Ya, ya Allah. Amanat nggak? Nggak, Ma. Suruh Pak membuktikan. Bisa belok itu. Padahal dia ngaji rajin. Ngerti juga tentang hukum. Iya, iya. Harusnya dikasih dulu nih, Ma, orang bayar. Iya, iya. Tapi saya mijen. Tapi karena tidak amanat, itulah. Sementara yang namanya amanat, tanda daripada orang yang beriman. Walladina hum li'amanatihim wahdihim ra'un. Al-Muminun, ayat 8. Tanda orang yang beriman, yang berbahagia, dia menyampaikan amanat dan menerima janji-janji mereka. Makanya sekarang, jangan kita memelihara sakit hati, lihat keadaan. Karena yang rugi, kalau memendam sakit hati, kita rugi orang yang didendamin rugi. Setan masuk. Betul. Redam aja. Redam.